Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Nada Verlisha. Pemirsa Ibadah dan Perayaan Natal Oikumene Notaris se-Indonesia tahun ini dilaksanakan secara online. Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 yang bertema mereka menamakannya Immanuel dihadiri lebih dari seribu jemaat. Ibadah Natal Oikumene Notaris se-Indonesia berlangsung hikmat meski dilaksanakan secara virtual. Tema Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini adalah Mereka Menamakannya Immanuel. Selain diisi lantunan lagu pujian oleh tim paduan suara dan artis nasional ONCE, acara Natal bersama ini juga menampilkan drama Natal oleh Sanggar Prativi. Kotbah dan pesan Natal disampaikan oleh Pendeta Gomar Gultom dan Kardinal Ignatius Suharyo. Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Hari Prastawa menjelaskan serangkaian kegiatan lain seperti bakti sosial yang diikuti Ikatan Notaris Seluruh Indonesia sejak bulan Desember. Dari Ikatan Notaris Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi ekomono notaris, kita mengunjungi panti sosial, kita mengunjungi panti asuhan, kita berbagi dengan mereka di tengah pandemi ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi, Joni G. Plate melalui pesan virtualnya menjelaskan bahwa dalam 10 bulan terakhir telah terjadi pola hidup dengan kebiasaan baru, termasuk dalam beribadah. Misalnya, dalam menjalankan ibadah hari minggu maupun perayaan Natal yang lalu, yang sebelumnya dilakukan secara fisik di gedung-gedung gereja, kini dilakukan secara online di dan dari rumah masing-masing. Dalam pesan lainnya, Menkom Info juga meminta masyarakat untuk mensukseskan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang sudah dimulai. Selamat menawal tahun 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang mengakasih. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Nada Ferlisha, Wassalamualaikum.